Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai kita dimanapun kita berada Saudara-saudara, gereja abad pertengahan melalui para reformator memulai untuk mengajarkan jemaat agar dapat membangun doa dalam keluarga yang sekarang kita kenal dengan istilah yang lebih populer yakni mesbah keluarga Saudara, satu pertanyaan penting yang perlu dipikirkan adalah mengapa peranan doa dalam keluarga begitu ditekankan pada masa itu kita tahu bahwa gereja terdiri dari keluarga-keluarga sebagai jemaat jadi di dalam keluargalah setiap jemaat dibentuk kepribadiannya untuk menjadi manusia rohani yang berkarakter Kristus Saudara, peranan mesbah di dalam keluarga sangat penting jika ini terabaikan maka pribadi-pribadi yang akan muncul dalam jemaat adalah pribadi-pribadi yang tidak dewasa secara rohani padahal kerinduan setiap orang adalah menjadi dewasa secara rohani, bukan? itulah sebabnya John Calvin membuat Direktory for Family Worship sebuah panduan dalam ibadah keluarga agar para pemimpin dalam keluarga dapat melaksanakan tata cara ibadah yang baik untuk pembinaan iman bagi anggota keluarga menuju pribadi yang dewasa secara rohani bukankah Tuhan Yesus pun menginginkan hal yang demikian? Saudara, di masa pandemi ini kita memang tidak bisa di dalam sementara waktu ini untuk mengadakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan bersama di dalam gereja tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus diam dan tidak melakukan apa-apa, bukan? pembinaan-pembinaan yang kita rakukan sekarang diarahkan lebih kepada kehidupan keluarga jemaat nah, saudara-saudara peranan keluarga adalah hal yang paling ideal untuk membantu pembinaan kerohanian anggota keluarganya mesbah keluarga adalah salah satu yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap anggota jemaat dengan mesbah keluarga ayah, ibu, dan anak-anak bisa saling berkomunikasi bisa sharing tentang firman Tuhan yang mereka baca atau tentang kehidupan yang saat ini sedang mereka rasakan dan kemudian mereka saling berbagi di dalam doa untuk saling menguatkan nah, saya percaya jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter Kristus yang kuat yang memunculkan orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani dan emosi keluarga adalah wadah tempat pembinaan itu mari, saudara-saudara kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini dengan membangun mesbah keluarga di rumah kita biarlah Tuhan terus menguatkan kita bersama-sama dengan keluarga di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita alami kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kemurahan dan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit hari ini kami tahu Engkau terus memimpin menyertai kami hamba mau berdoa buat seluruh anggota jemaah Tuhan Engkau memberkati mereka seluruh keluarga-keluarga bangkitkan dan semangati mereka untuk dapat kembali membangun mesbah keluarga sebagai tempat di mana mereka bisa sharing berbagi kasih Tuhan di sana sehingga pembentukan kedewasan iman mulai terjadi hamba menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin Tuhan Yesus memberkati kita semua